Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat! Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang nggak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antarplanet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan lho. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Perancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Report. Dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang, koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya, kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal. Dan, faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Saloti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variable dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya, ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol, karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana? Bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri? Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Saloti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah lho. Waktu selalu aja nggak cukup, dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini. Jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien? Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin? Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca, dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Saloti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik, tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada dua hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki, dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya, Saloti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan, akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang, semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula, seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi, lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja, ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan, angka ini sudah sangat berguna. Sekarang, ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain. Dan, mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan satu abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain.